Agus Hermansyah alias Muksin akhirnya dibekuk anggota unit reskrim Polsek Negla Sari, Tangerang Kota. Buda empat anak ini berakhir di kantor polisi setelah dilaporkan oleh korbannya. Kedelapan korban tertipu setelah dipacari dan dijanjikan akan dinikahi pelaku. Pelaku menggunakan benyak sosial untuk berkenalan dengan para calon korban. Mencari korbannya dari aplikasi Facebook, terutama kepada mama-mama muda yang ditinggal oleh suaminya ataupun berstatus janda. Kemudian korban ini didekati via chat aplikasi ataupun melalui WhatsApp, kemudian diajak bertemu. Saat bertemu itulah korban ditipu dengan cara diambil kendaraannya, kendaraan roda dua ataupun handphonenya. Sampai saat ini. Sementara pelaku berdali menipu para korban karena desakan ekonomi. Janda dan dia mau bertemu sama saya. Apa sih motivinya mau? Saya motivinya cuma hanya mencari. Buatnya ruang konseran saja. Ekonomi? Ekonomi. Dari aksinya, pelaku mendapatkan dua unit sepeda motor dan enam telepon genggam. Pelaku terancam empat tahun penjara. Dari aksinya, pelaku mendapatkan dua unit sepeda motor dan 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 sepeda motor. Dari aksinya, pelaku mendapatkan dua unit sepeda motor dan sepeda motor dan sepeda motor dan sepeda motor dan sepeda motor.